Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Latif SM Sesuai dengan judul, saya akan memberikan cara atau tutorial melakukan uji asumsi klasik untuk data premier dengan aplikasi SPSS Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari uji normalitas, uji multikulineritas, dan uji heterogastisitas Tanpa pasifasi, langsung saja kita mulai Melanjutkan contoh uji penelitian sebelumnya, kita akan sama Membahas pengaruh sanksi pajak, kepatuhan pajak, kesadaran pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Bagi teman-teman yang ingin melihat cara atau tutorial uji validitas dan uji relativitas bisa melihat di video saya sebelumnya, atau link ada di deskripsi Uji normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variable kita berdistribusi dengan normal atau tidak Untuk menentukan normal tidaknya, data pada variable dependent dilakukan dengan menggunakan Kolmogoros Mirnav Apabila nilai signifikansi Kolmogoros Mirnav kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal Sebaliknya, apabila nilai signifikansi Kolmogoros Mirnav lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal Langkah pertama, pilih dan klik analyze, pilih regression, kemudian pilih dan klik linear Maka akan muncul menu linear regression Setelah itu, masukkan variable penerimaan pajak pada kolom dependent Kemudian, masukkan variable saksi pajak, kebatuan, kesadaran, dan pemeriksaan pajak pada kolom independent Kemudian, pilih dan klik save, kemudian beri tanda centang pada unstandardized kolom residual Kemudian continue, terus ok Setelah itu, lihat di data SPSS paling pojok kanan Maka akan muncul kolom baru bernama res1, yang artinya residual 1 Apaikan? Langsung langkah berikutnya Kita pilih dan klik menu analyze, kemudian pilih nonparametric test, kemudian pilih legensi dialog, kemudian pilih dan klik onesample k underscore s Maka akan muncul menu bar onesample kolmogoros Mirnav Selanjutnya, kita scroll ke bawah, pilih pada unstandardized, pindahkan ke sebelah kanan, ke test variable list, kemudian ok Maka akan muncul hasil SPSS Kemudian, copy dan paste hasil SPSS ke Microsoft Kita lihat hasil pengambilan keputusan Apabila nilai signifikansi kolmogoros Mirnav kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak lemah Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kolmogoros Mirnav lebih dari 0,05, maka data berdistribusi tidak lemah Asik-asik-asik, lihat di kolom paling bawah, di asim signifikansi to type Sebenarnya tersebaran 0,2 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disembahkan bahwa data berdistribusi dengan normal Uji multikulinearitas Uji multikulinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya kejala multikulinearitas dalam model regresi Erot pengambilan keputusan Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi multikulinearitas Sebaliknya, jika nilai toleransi kurang dari 0,01, maka terjadi multikulinearitas dalam regresi Yang kedua, jika nilai VIV kurang dari 0,10, maka tidak terjadi multikulinearitas Sebaliknya, jika nilai VIV lebih dari 0,10, maka terjadi multikulinearitas dalam regresi Langkah pertama, klik dan pilih menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih dan klik linear Maka akan muncul jendela linear regression Setelah itu, masukkan variable penerimaan pajak pada kolom dependent Kemudian masukkan variable sanksi, kepatuhan, kesadaran, dan pemeriksaan pajak pada kolom independent Kemudian pilih menu statistik dan beri jendela pada estimate model bit, kolineritas metrik, kolineritas diagnostas Setelah itu, continue dan ok Maka akan muncul hasil SPSS Kita pusatkan hasil SPSS ke dalam lapeng koefisien dan copy pada bagian kolineritas statistik ke dalam Microsoft Word Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!